Silakan Oke Chef Tapi kamu udah biasa di dapur ya kayaknya Enggak Soalnya gak keliatan gemeteran gitu Iya soalnya suka cobain masakan mama sih, bukan bantuin Kamu pake dulu biar baju bagusnya gak kena saus Cucok baju bagus Kok pakein? So sweet banget sih Chef, tadi kan kita udah masak yang berbau-bau seafood gitu Sekarang kita mau masak apa nih Chef? Tadi itu crepe lanjungan Nah sekarang aku mau pake softshell crepe buat ganisnya Jadi dia tuh softshell itu bisa kamu makan sama kulit-kulitnya Oh iya? Iya belum pernah ya? Belum pernah emang gak keras-keras gitu? Enggak, tenang Oke nah ini si busnya akan kita dampingin sama ini Jadi kita makan crepe and crepe Nah ini kita akan sajiin nanti crepe-nya sama si bus Oke, let's start cooking now Ini kita mau apa dulu nih awalnya? Kamu potong dulu fishnya Ya kita butuh dua Terus kamu bisa potong nasi paragusnya kayak gini ya Aku contohin ya Bisa? Mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa ya Aduh gemeteran deh Gemeteran juga ya ternyata ya Yeay bisa potong Sekarang kita apalagi ini kita ini potong apa nih chef? Ini asparagus Asparagus Kita udah potong asparagus Sekarang Cukup Ini kita bikin bumbunya dulu kan chef? Maksudnya kalau untuk masaknya kita bikin bumbunya dulu baru Iya Eee Crepe-nya? Baru crepe-nya Nah bagian serinnya kita buang Ini ingsang Oh ingsang Enggak bisa dimakan Ini kita clean up Tapi aku jarang ya crepe yang kulitnya seperti ini? Ada kok namanya soft shell crepe Kau belum pernah ngeliat ini beneran? Belum Aku baru tau malah Sekarang kita ngapain chef? Dipotong-potong lagi? Kita potong dulu Supaya nanti bisa masuk bulutnya one bite size Oke Nah ini kita akan marinade Itu apa chef? Ini telur Yang kita kasih garam sama merica Oke Nah ini kita balurin Kita akan di-fry Cempurin dulu ke situ ya Cempurin Nah ini akhirnya boleh ke doang dikit Tuh Kalau digoreng warnanya berubah tetap merah Bakal crunchy gitu gak sih? Bakal crunchy crunchy Iya Sambil nunggu itu matang Kita akan seasoning with salt Gampang gak sih chef masak ini? Gampang kok Ini kamu bisa ikutin di rumah nanti Ini keliatannya enak ya chef Kempura Gampang kok Gampang kok Gampang kok Gampang kok Gampang kok Oke seksi Gampang kok Gampang kok Jadi ikannya kita akan tumis Iya Oke kita tambahkan oil Oke kita akan angkat Ini sudah cukup Iya sudah ya Oke selesai your fish Nah kita akan tumis onions Nah kita akan tumis onions Nah kita akan tumis onions Jadi Hmm baunya Sedikit salt Cepat And butter ya Lalu kita tambahkan lemon sedikit Nah sedikit aja Oke Nah ini panas-panas gini Iya Kita mix dengan Pakai abon Jadi semuanya sudah siap Kita akan setting sekarang Masakannya sudah jadi Tinggal kita seran kecocok Iya Yuk let's go Oke yuk kita bawa ke sana Ayo Sini chef aku yang bawa Oh gitu Oke Oke Sip Oke Sip Oke Oke Sip Kok gue agak deklikan ya Kok gue agak deklikan ya Cobain tuh Yeay buat kamu nih Terus main kosnya saya siapin Itu soft shell krebs Jadi kita sajikan dengan Seabas Dan saya sajikan dengan Abon Itu ada ikan Sama Kepiting lunak Ada abonnya juga Biasanya sih sebenarnya Aku gak suka seafood Bau amis gitu Tapi tadi Chef Sandra sama Inca Masak Gak ada bau amis Anak Kayak kriuk-kriuk gitu Dan menurut aku Itu dalam masakan Kedua yang Enak banget Dan coba juga Bilang kayak gitu Sama kayak aku Dia tuh Chef Satu-satunya artis lip-sync di Indonesia Tapi lip-syncnya jago Coba dong Jadi pas dia nyanyi Saya lip-syncin Gimana? Itu kebisaan dia banget Tapi nyanyi kamu ada bakat juga gak? Saya buat single Judulnya Laba-laba Itu untuk Film Spider-Man 3 Chef Soundtracknya Oh Yang gimana? Itu saya maunya lip-sync Chef Oke Ya udah Aku siapin deh desertnya Soalnya dia kan mesti bayar pake desert Oh iya bener Ya enjoy ya Lanjutin ya Oke saya habisin Chef Enak banget Itu omongan gue tadi